Sermon, itu judul dari duplik yang kami sampaikan, yang artinya adalah cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Majelis Hakim Yang Mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang terhormat. Duplik tim penasehat hukum terhadap replik penuntut umum, sengaja kami beri judul Indeks Animi Sermon, yang memiliki arti cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Kacaunya ucapan seseorang menunjukkan kekacauan logika berpikirnya. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih lebih dulu kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Yang dengan bijaksana telah memberikan ruang yang sama bagi tim penasehat hukum Untuk menyampaikan tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan yang lalu. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman Untuk menanggapi nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo setebal 1178 halaman. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang subtansif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Ferdi Sambo Memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum Seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyerutkan semangat tim penasehat hukum Untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan, sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi Namun, tim penasehat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntuntannya terbantahkan dan sialnya lagi Di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pleidois Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi para ahli Dan terdakwa Ferdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan Sangat disayangkan replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif Yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana Yang melibatkan tiga pilar penegak hukum yang setara Yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan Namun sayangnya semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar Semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tututannya Sebelum tim penasehat hukum melangkah lebih jauh menanggapi replik penuntut umum Perlu disampaikan bahwa tim penasehat hukum sudah menyertakan bukti berupa transkrip verbatim atau kata-perkata tiap persidangan Total transkrip verbatim yang penasehat hukum siapkan tersebut setebal 2618 halaman Dan tim penasehat hukum jadikan bukti B46 Sesuai transkrip tersebutlah tim penasehat hukum menyusun peledoi dan duplik akuo Agar seluruh pembelaan setia pada fakta persidangan tidak dipelintir, tidak dimutilasi, dan tidak dimanipulasi Tim penasehat hukum menegaskan bahwa duplik akuo merupakan satu kesatuan dengan seluruh pembelaan Termasuk eksepsi dan peledoi yang telah diajukan di muka persidangan Kami menolak dengan tegas seluruh replik penuntut umum Kecuali yang secara tegas dinyatakan sebaliknya oleh tim penasehat hukum Dengan demikian, maka untuk meluruskan kekacauan cara berpikir penuntut umum dalam repliknya Maka perkenankan kami tim penasehat hukum memberikan tanggapan atau duplik secara rinci Terima kasih Terima kasih Terima kasih